Intro Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mencermati dan memahami Periodisasi Perkembangan Demokrasi di Indonesia Mari kita mencermati pelaksanaan demokrasi di Indonesia Pada periode 1945 sampai dengan 1949 Pada masa tersebut merupakan masa pemerintahan revolusi kemerdekaan Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan Hal ini terjadi karena pemerintah harus mengusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat Untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara Agar negara kesatuan tetap hidup Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat Namun fungsinya yang paling utama adalah Ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan Dengan menanamkan kesadaran untuk negara Serta menanamkan semangat anti penjajahan Karena keadaan yang tidak mengizinkan Pemilu belum dapat dilaksanakan sekalipun Hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama Namun demikian Hal terpenting dari periode ini adalah Telah diletakkannya hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia Untuk masa-masa selanjutnya Di antaranya yaitu Yang pertama Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh Para pembentuk negara sudah sejak semula Mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi Sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan Dari pemerintahan kolonial Belanda Semua warga negara yang sudah dianggap dewasa Memiliki hak politik yang sama Tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras agama, suhu, dan kedaerahan Kedua Presiden yang secara konstitusional Memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang gigator Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat Dibentuk untuk menggantikan parlemen Dan yang ketiga yaitu Dengan maklumat wadah Presiden Dimungkinkan terbentuknya Sejumlah partai politik Yang kemudian menjadi peletak dasar Bagi sistem kepartaian di Indonesia Untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita Mari kita melanjutkan perjalanan ke periode 1949 Sampai dengan 1959 Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar Yang pertama adalah pergantian Undang-Undang Dasar 1945 Dengan konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 Sampai dengan 17 Agustus 1950 Dalam rentang waktu tersebut Bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer Kedua adalah pergantian konstitusi RIS Dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 Pada rentang waktu 17 Agustus 1950 Sampai dengan 5 Juli 1959 Dalam periode tersebut Untuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan Dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut Negara kita menganut demokrasi parlementer Pada masa demokrasi parlementer ini Merupakan masa yang semua elemen demokrasinya Dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlement Memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan Perwujudan kekuasaan parlement ini Diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah Yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya Meskipun pemerintah hanya baru berjalan beberapa bulan Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi Pada umumnya sangat tinggi Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlement Dan juga sejumlah media masa sebagai alat kontrol sosial Ketiga, kehidupan kepartian boleh dikatakan Memperoleh peluang yang sebesar-besarnya Untuk berkembang secara maksimal Dalam periode ini Indonesia menganut sistem multipartai Keempat, pemilihan umum dilakukan satu kali Yaitu pada tahun 1955 Namun pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi Kompetisi antar partai politik terjadi sangat intensif Serta yang tidak kalah pentingnya adalah Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas Tanpa ada tekanan dan rasa takut Kelima, masyarakat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas Dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi beserta pemilihan umum Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik Demikian juga dengan kebebasan berpendapat Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi risiko Sekalipun mengkritik pemerintahan dengan keras Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer Daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup Bahkan otonomi yang seluas-luasnya Dengan asas disentralisasi sebagai landasan Untuk berbicak dalam mengatur hubungan kekuasaan Antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah Keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer Namun pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun Seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 Yang membuarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Hal ini terjadi karena Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer Tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia Yang dijiwai oleh semangat gotong royong Sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal Mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia Lalu pertanyaannya adalah Mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan Mari kita menyimak urean berikut ini Pertama adalah konsepsi Presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong Yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada Termasuk Partai Komunis Indonesia Melalui konsepsi ini Presiden membentuk diwan nasional Yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan Konsepsi Presiden dan diwan nasional ini Mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik Terutama Masyumi dan Partai Syarikat Islam Mereka menganggap bahwa pembentukan diwan nasional Merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara Karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan Merumuskan ideologi nasional Karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik Yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara Dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara Ketika voting dilakukan Ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai Ketiga, dominannya politik aliran Sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik Akibat politik aliran tersebut Setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah Yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik Dan yang keempat adalah basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung Tidak mendukung keberlangsungan demokrasi Akibatnya semua komponen masyarakat sulit dipersatukan Sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan Yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan Dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai Kita berlanjut ke periode 1959 sampai dengan 1965 Situasi negara pada masa ini Dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti Karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap Sebab hanya persifat sementara Akibatnya memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional Yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional Oleh sebab itu pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menerbitkan dekret presiden Dalam dekret tersebut presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante Dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Dekret tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer Yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional Era baru demokrasi dimulai Yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno Disebut sebagai demokrasi terpimpin Maksud dari konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Ada pun karakteristik yang utama dari era demokrasi terpimpin ini adalah sebagai berikut Pertama, mengaburnya sistem kepartaian Kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan Sebab pemilihan umum tidak pernah dijalankan Namun lebih merupakan elemen penupang dari tarik ulur kekuatan Antara lembaga kepresidenan Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah Seperti misalnya Harian Abadi yang berafiliasi dengan Mas Yumi Dan Harian Berdoman yang berafiliasi dengan PSI Dan kelima adalah Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan Antara pemerintah pusat dan daerah Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas Nah, dari kelima karakter tersebut Kita dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin Terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi Dan hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka Baik, demikian pembahasan kita pada pembelajaran kali ini Untuk dua periode demokrasi berikutnya Akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan Terima kasih